Assalamualaikum semuanya ceritanya saya beberapa hari ini tuh batuk tapi gak tau ya ini batuk capek atau batuk alergi atau batuk apa dan kalau dalam kondisi kayak gini kan kita harus berhati-hati waspada walaupun gak parno nah saya tuh kepengen sweat antigen pengen yang home care tapi ternyata antriannya banyak banget dan dia tidak bisa melayani sampai besok hari Rabu saudara-saudara dan kalau kita mau datang ke lab saya mulai lebih waspada lagi khawatir nanti bercampur dengan banyak orang jadi salah satu solusinya adalah dengan sweat antigen mandiri nah ini bisa beli dimana nih ya belinya di manteplis ada ya di apotek ada oh di apotek ada juga ya ada 4 bahan ya ada 4 bagian nih di sweat antigen mandiri yang pertama adalah ini dia ini seperti ini kita coba buka ya apa sih dalamnya dari flash disk oh bukan ini adalah ya alat ukurnya alat ujinya alat ujinya jadi nanti akan melihat ya kalau stripnya 1 berarti negatif kalau stripnya 2 berarti positif nah ini satu ya ini alat ujinya terus yang kedua ini nih insyaallah colokan bukan colokan listrik tapi colokan untuk mengambil sampel mengambil entah apa namanya dan nanti dimasukin ke lubang hidung kanan sampai notok ya saya sudah 2 kali 3 kali sweat antigen tapi itu dibantu sama orang dan sekarang saya akan melakukan mandiri katanya sampai notok nggak bisa masuk lagi bayangkannya sesuatu sudah sampai notok nanti diputer kalau udah dipindahin ke hidung kiri sampai notok juga baru kemudian diputer nah setelah itu kita ke alat yang berikutnya nah ini ada cairan nah ini cairan ini ya mungkin kayak cairi untuk menguji nanti ya nanti cairan ini akan digunting dipotong lalu dimasukkan ke sini nah nanti kalau sudah maka yang tadi sampel yang udah diambil dari hidung kita akan dimasukkan ke dalamnya begitu kurang lebih coba ya lihat ya kita ini ya gunting dulu nih cairannya hati-hati ya oke udah digunting lalu kita masukkan ke dalam tabung nah ini harus dipencet ternyata oke ini lah banyak sampai bener-bener udah habis ya ternyata iya cuman segini aja terlihat nggak sih? oke kita buka unboxing bentuknya kayak gini ya kayak dekatan busnya kan oke Bismillahirrohmanirrohim Allah Ya Allah Ya Sifah Allah maafin if ibadahnya Allah maafin banyak yang Mbak yang juga ayo yang diri Alhamdulillah oke 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 udah selalu saya kalau abis disuap itu langsung bersin-bersin dan mengeluarkan air mata geli udah Masukin Putar 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 Pencet nih Tabungnya Udah ya Udah selesai Ininya amankan Karena kita gak tau dia ada mengandung virus atau enggak Masukin lagi ke dalam Dan nanti kita buang dengan cara yang baik dan benar Nah cairan tadi sama Cairan yang pengujinya Itu kurang lebih ditunggu ya Sampai 1 menit lah ya Setelah itu kita akan masukkan ke alat penguji Ini kita sudah ada di alat penguji Kita masukkan cairan ini tadi ke sini Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan negatif Oke cukup Kita tunggu Nah dia udah mulai berjalan Bismillah Bismillah Oke lagi nunggu Ini tespek kehamilan Oke Satu garis Satu garis Satu garis Tunggu dulu ya Oke Ini nampak satu garis ya Kita tunggu Buat Make sure Nah temen-temen Ini kan udah satu garis ya Kalau kita ngelihat sepintas Ini kan jitungannya gak sampai satu menit Dia udah muncul tuh Hasilnya Satu garis Kalau satu garis itu berarti dia negatif Agias tidak ditemukan Virus dalam cairan yang diambil dari hidung kita tadi Nah tapi biar semakin yakin Kita tunggu sampai 15 menit Kita harus swipe antigen mandiri Yang pertama kalau itu hanya untuk memuaskan rasa penasaran kita Biar gak khawatir gitu ya Jadi kita bisa beli Nah yang tadi kita coba Swipe antigen mandiri Ini temen-temen bisa dapat di apotek ataupun marketplace Kalau kita coba ke masuk marketplace Cek aja ya Antigen swipe gitu ya Rata-rata dia harganya sekitar Rp50.000 Tapi bisa jadi berbeda ya Tergantung ketersediaan Rp50.000 Kelemahannya adalah Swipe mandiri ini Dia tidak bisa dipakai untuk Ketika kita membutuhkan bukti-bukti administratif Misalnya kalau mau naik pesawat ya gak bisa pakai ini Misalnya kita mau ada persyaratan tertentu Yang harus ada bukti administrasi Bahwa kita negatif dari virus corona Ya kita gak bisa pakai ini Karena ini gak ada suratnya Jadi ini hanya bisa dilakukan dengan diri Karena tidak ada suratnya Jaga iman dan imun ya Semoga sehat semuanya Assalamualaikum